musik 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 berani gak tuh? berani gak tuh? sempurna banget wah wah me time me time me time susu susu hai guys sekarang kita akan menyiapkan bumbu marinasi dari si roast chicken kita mau masak roast chicken roast chickennya itu tadinya mau dimarinasi pakai bumbu peri-peri sauce karena kemarin tuh kita abis makan roast chicken peri-peri dan itu enak banget terus aku ngecek-ngecek di youtube resepnya dan ternyata gampang tapi ada beberapa yang gak ada kayak harusnya pake times sama harusnya pake gak sih yang gak ada cuma times doang jadi aman langsung aja ya buat marinasi nya tapi times nya aku bakal ganti sama basil hai guys kita bikin bumbu marinasi nya ya guys pertama potong bumbu mai lalu paprika kuning satu biji haluskan pakai blender ya warnanya kayak jus nanas deh slice sedikit kulit lemon atau diparus juga boleh potong lemonnya pedas lemon tambahkan cabai rawit yang banyak blender terus sampai halus sekali blender 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 dan blender kalau sudah masukan ke baskom slow motion biar keren nah guys tadi kan aku udah masukin tuh onion terus ada paprika kuning ada cabai rawit kita bakal masukin paprika powder supaya warnanya rada merah masukan paprika powder masukan paprika powder masukan garam ya bunda masukan bawang putih bubuk bunda aduk hingga merata ya bunda masukan basil masukan basil pesto 2 sendok makan ya bunda aduk hingga merata ya bunda masukan air bunda aduk hingga merata ya bunda masukan minyaknya bunda masukan lime jus ya bunda Aduk igam rata bunda Basu ayam yang sudah dibersihkan dengan bumbu marinasi yang tadi ya bunda Tuh liat cantik kan warnanya bun Oke guys ayamnya udah dimandiin di bumbu-bumbu peri-peri Sekarang kita bakal marinasi ini ditaruh di kulkas 1-2 jam Oke guys ini udah dimarinasi kira-kira 1 jam sampe 1 jam setengah Terus aku udah gak sabar makan soalnya ini udah jam 6 sore kan Sebenernya kalo misalkan dimarinasinya kayak seharian itu lebih enak guys Cuman aku cepet-cepet jadi gak apa-apa Kita bukainnya dulu Oh Wow Oh We should kill or die And now it starts to rain So let's enjoy it I can't believe that this is real And the way you make me feel You make me wanna sing And so I do And so if you want I'll be right there Yeayyyy Sudah Satu setengah jam Eh ya Pertama kan 60 menit Di 150 celsius Eh 160 celsius Terus yang kedua Tambah 30 menit lagi di 200 celsius guys Jadinya seperti ini Ini tadi aku udah nyicip dikit Bumbunya enak banget 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 Uff Ini kita taruh sini ya guys soalnya Aku itu mau kasihin dia Sambel Tapi sebelumnya diguyur dulu sama Kuahnya si saus peri-peri Saus peri-peri Yang sudah di Ini-in lagi ya Di fusion ya Apa sih namanya Di modifikasi Kita tarik nih Banjirin Wuuu Ini ternyata pedes banget guys Si bumbu peri-perinya Karena kan tadi aku ngasih Si cabai rawit itu ya Terus kayaknya Cabai rawitnya kebanyakan Jadinya kayak pedes banget Rada harus hati-hati ya Kita kasihin Sedikit Gak bakal kesana Sedikit Wurtel Biar sehat Nah Sisanya Yang satu ini Ini sama ya guys Ini sama Ini bakal kita Simpen buat besok Buat besok makan Masak Jadi Gak dua kali kerja gitu Alright Nah disini Aku udah ada sambel Ini bener-bener pedes banget guys Ini ancaman Seancaman itu Ini ngaco guys Ini namanya sambel tempong Kemarin kan Gary sempet bikin juga ya Sama si Om Panjul Om yang Om yang jorok itu loh Iya om yang Om yang kotor Pikirannya kotor itu Om panjul Iya Om panjul Kita mau nyobain ini versi Raja tempong Jadi waktu aku syuting Bikin lapar itu Si bikin tempong ini Gila ancaman banget Bener-bener kayak Budes banget Di level Levelnya udah lebih dari Seratus cabai Kalau seratus cabai kan Soalnya cabainya dimasak Kalau tempong ini kan Dimentahannya Jadi otomatis dia Lebih pada Seratus cabai Oh sebelum itu kita kucurkan Si ini dulu ya Ini hari ini Rada-rada Rebek guys Karena para kameramen The Goulet itu Pada libur Mereka ada kerjaan Ini asap dari mana ya Asap Ada asap tuh Jeruk limau yang banyak Soalnya aku suka banget Sama asap Jeruk limau tuh kan Wangi banget ya guys Jadi harus banyak Dikucurkan Perih banget 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 Kayak kepotong Tapi kayak potongannya Paper cut Alright Sekarang kita Kucurkan Berani gak tuh Berani gak tuh Ini pedes banget guys Kalau kalian pernah nyobain Sambal tempong Pasti kalian mengerti Wah Kita tarik ya Iya Ih Copot Oh my godness Oh my guys Oh my guys Ini ayamnya Udah empuk banget ya Dengan hanya Satu setengah jam Sudah bisa menghasilkan Seperti ini Dan gampang banget Kayak tinggal Tinggal ditaro aja udah Gak usah diapapain Ih Langsung aku cobain Eh makan Rasanya Mirip banget Sama yang kemarin Enak banget guys Ini mungkin Roast chicken Terenak yang pernah aku makan Soalnya Biasanya roast chicken Kalau ada di jenal Gak ada rasanya Biasa aja gitu Kayak ayam di roast Terus kalau Yang pakai Rosemary Atau Pakai rasa-rasa apa sih Biasanya Kalau di Spicy Spicy Yang spicy Itu rasanya juga Biasa aja Ini luar biasa Peri-peri ini kan Resep Resep Afrika ya Cuman Terusnya tuh Kayak menyamai Selera Indonesia deh Kayak ada bawang putihnya Terus ada Cabai rawitnya kan Peri-peri itu kan cabai kan Cabai Bird eye chili itu Kata Gary rawit Jadi aku gak cari tadi Peri-perinya Aku pakai aja rawit Indonesia Sebenernya peri-peri itu mirip Ayam taliwang Ayam taliwang kan Gak pedes Gak terlalu pedes Pedes Kalau terlalu ngasih Oh gitu Mantul Ini sambal tempongnya juga enak banget lagi Kalau kalian mau coba Sambal ini aku beli di Raja Tempong Mantul banget Aku mau coba Kamu harus coba Aku rada Proud sama Diri aku sendiri Empuk sekali Wah gila ini Empuk banget ya Tuh liat guys Edan Eh muncret Ini empuk banget Aku cobain yang peri-peri kamu dulu ya Nah makan Moist Harumatik Sedikit asem Mantul ya Mantap Gila Aku mau lagi peri-peri Di belakang Wah di dalam sini guys No go worry Paprikanya terasa ya Terasa banget Jadi khasnya itu paprikanya ya Ini wortelnya Jadi enak Terus makannya guys Pake sambal tempong dan Walopan Ini bayam ya Ini tanggung ya Wah gila ini empuk banget guys Parah Ini pas banget Ini perfect Jadi kalian kalo ngerose itu Apalagi ngerose ayam Bagusnya memang Temperatur kecil dulu Untuk dapet Karamelisasi dari bagian luar Ini kebayang ya Kalo di Marinette semalaman nih Oh enak banget sih Matang sempurna guys Ini Paha tapi masih juicy nih Tuh Tuh guys Keliatan gak sih Ini guys Pingsan gue Sugar Manis Pedas Pedas Pedasnya ngaco kan Cuman umami ini Umami banget Wow Ini terasnya bagus ya Ini guys yang bikin Umami banget sih terasnya Ini pedasnya lumayan juga ya Ini keliatannya harmless guys Keliatannya gak begitu pedas Tepas tapi ntepas Pedas Gua demennya Enak Oh sekarang gue pake saus ini guys Saus peri-peri Mimi peri-peri Peri-peri-peri Sambalnya Mimi peri Anjir jijik banget Oh Mimi peri enaknya Pedas gitu Iya Mimi perinya Pedas banget kan Oh my God Aku kebanyakan Kambil awit Dibadinya Padahal kan udah ada Sambal lempong kan Wah sempurna banget Liat Wah Gak gampang loh Untuk bikin Apa namanya Paha Paha Kok paha Dada 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 ayam Saya lembutin Liat Kalau bela bisa Tapi ini emang karena ayamnya Bagus sih Kualitasnya Kamu juga dapet bawang goreng ya Hah Bawang goreng bukan dari sini Terus berbeda ya Itu mau gak Prikedel jagung Ini padahal Nusuk-nusuk lidah Aku suka tempong Aku lupa Kayak sambel dadak Sunda Kayak Sambel dadak Sunda Dulu pas kecil aku suka makan Gak Gap 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 Buat kalian yang gak tau Si tempong itu Kalau gak salah Dari Banyuwangi ya Iya Dari Banyuwangi Terus dia tuh Beli dalemnya Cabai rawit Tomat Ini gak ada bawangnya sama sekali Cabai rawit Tomat Terasi Juruk limau Cuman yang bisa bikin umami ini Si terasinya Perpaduan terasi Totole Salasak Ini gurih Soalnya Kalau gak Ini bisa pahit loh Biasanya cabai rawit pahit Tapi gak tapi Kemana aku bikin tempong juga gak pahit Karena perpaduan Harus ada tomat Yes Tomat Tomat Harus balance Tempong tanpa Kalau kalian bikin tempong Tanpa ada tomat Tanpa ada Juruk limau Kayak ada satu aja yang kurang dari situ Bakal pahit sih Karena cabai rawit tuh Kalau gak matang Rada-rada nyengat gitu kan Tapi aku sukanya tempongnya segar Dan tempong Karena dia fresh Nyawanya gak terlalu Jadi sebenarnya kan kita gak makan Malam-malam Cuman ini Kita bela-belain Karena gak mau si tempongnya itu Pasti Resto itu ya guys Kalau jualin tempong Orang mesin Baru diulekin Gimana gak fresh Tapi rada lama juga sih Pakai food processor juga bisa kok Hasilnya kayak gini sama Tapi sukses kalau makin ayamnya mantep Berarti kita kalau Diet Lagi Bingung makan apa Kita bikin kayak gini aja Soalnya tempong kan pertama gak pake Minyak-minyakan Gak sama sekali Gak digoreng Sambalnya diet banget Terus ayam ini Pakai minyak sih dikit Cuma bisa di skip minyaknya Kalau gak mau pake minyak Pas marinasi itu gak usah pake minyak Dulu aku pas diet Pas kita lagi pertama-tama ngegym ya Itu tuh Makannya cuma roast chicken aja Yang dari Hero Pake bumbu Roast chicken sendiri gitu Gak pake nasi sama sekali Dan alhasil kita kurusan Jadi otot Banyak orang bikin Banyak orang bikin roast chicken Itu terlalu dry Juga Ini kenapa gak dry Kenapa? Karena Kamu taruh bumbu di bawahnya kan Bumbunya itu kan Ada liquidnya Jadi ketika di oven Panas di dalam oven itu Suhunya Jadi lembab Karena ada liquidnya gitu Jadi moist Makanya Kalau orang Masak sesuatu Di oven gitu Gak mau terlalu dry Taruh air bawahnya Aku waktu Masak Kambing guling gak kan Aku kasih air bawah Kalau gak dry Udah 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 Sampai ingusan loh Ini One point sih Suka banget aku Ini tipikal Sambel yang berani di depan Langsung hajar Kenal langsung cipok Kenal langsung cipok Gak pake malu-malu guys Kamu? Aku langsung cipok Nempel-nempel dulu kulitnya Kalau kalian mau beli Sambel tempongnya Mau nyobain Itu bisa cek aja Instagramnya Raja Tempong Atau enggak Di Google aja Raja Tempong Aku lupa Dimana Kalau gak salah Di Jakarta Timur deh Pokoknya kalian Google aja lah Yaudah ya Ngapain sih gue Kayak ngomong sama anak Yaudah ya Ayu mau Main game dulu Call of Duty Jangan lupa Kalau mau main bareng Di add Add Bella Tanisha Atau enggak Koki Keren Jangan lupa aja gue nonton Sebentar lagi Kita bakal upload Video-video game Di channel Koki Keren Eh Koki Keren ya Bener Koki Keren apa Koki Masa Kini sih Di Koki Keren channelnya Channel Youtubenya Jangan lupa di subscribe dulu Channel Koki Keren Di situ bakal banyak Video-video absurd Yang gak akan di upload Di channel kita Masing-masing Kayak video-video Wow Video-video yang Secret Raja Bye I love you Terima kasih telah menonton Come give me all your love Terima kasih telah menonton